Bahasa Aristokrat Jili Gulu Di depan kota, beberapa setan dengan berbagai bentuk dan ukuran sedang berbicara dengan Ningki. Ningki menemukan bahwa kecerdasan mereka berbeda dari iblis yang pernah dia lihat sebelumnya. Melihat sekilas atributnya, dia menemukan memang ada beberapa perbedaan. Level mereka masih sama, tapi ada perubahan pada kolom skill pertarungan iblis. Setan-setan yang menjaga kota ini memiliki keterampilan bertarung iblis yang sama, keterampilan bertarung tingkat rendah, haus darah. Sistem, apakah ada bahasa iblis untuk ditukar? Segera, sistem merekomendasikan bahasa iblis kepada Ningki. Harganya 10 ribu kristal pembunuh naga, dan itu adalah salah satu dari sedikit barang murah di mall pembunuh naga. Setelah bertukar bahasa iblis, pikiran Ningki tiba-tiba memiliki beberapa kenangan tambahan. Dia segera memahami kata-kata iblis itu, tetapi aksen mereka sedikit berbeda dari bahasa iblis yang dipelajari Ningki. Dari mana monster rendahan ini berasal? Sepertinya dia tidak mengerti bahasa kita. Sampah seperti ini seharusnya tetap berada di hutan iblis Asure. Kenapa dia datang ke kota hantu iblis kita? Hahaha. Enyah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, salah satu makhluk iblis itu berjalan menuju Ningki dan menendangnya. Melihat ini, makhluk iblis yang masuk dan keluar dari kota hantu iblis menunjukkan jejak rasa Sadenfrude di mata mereka. Pada saat yang sama, tatapan mereka terhadap Ningki dipenuhi dengan niat membunuh. Itu bukan karena Ningki telah menyinggung mereka, tetapi karena niat membunuh mereka sangat berat. Cahaya dingin melintas di mata Ningki, dan makhluk iblis yang menyerangnya langsung terkoyak, berubah menjadi tumpukan daging cincang. Ketika makhluk iblis lainnya melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka mengira Ningki hanyalah salah satu makhluk iblis tingkat rendah yang tidak memiliki kecerdasan, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Ningki jauh lebih kuat daripada mereka. Kamu berasal dari suku mana? Beraninya kamu membunuh makhluk iblis di kota hantu iblisku? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah wilayah tuan hantu iblis? Beberapa penjaga makhluk iblis menatap Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Aku hanya ingin memasuki kota, namun kamu menyerangku. Jangan bilang kamu tidak pantas mati. Ningki berkata dengan ringan. Nada suaranya jelas berbeda dari nada suara pihak lain. Ketika makhluk iblis mendengar ini, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Tubuh mereka mulai gemetar saat mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Kemudian, mereka dengan rendah hati membungkuk dan berkata kepada Ningki, Jadi itu tuan iblis. Tolong jangan salahkan kami atas tuan iblis. Bukan hanya para penjaga, bahkan monster di dekatnya memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka dan membungkuk. Raja iblis. Mata Ningki sedikit berkedip. Alasan mengapa pihak lain begitu sombong sebelum menjadi hormat jelas bukan karena kekuatan yang dia tunjukkan. Tapi karena apa yang baru saja dia katakan. Mungkin bahasa iblis yang kupelajari memiliki status yang sangat tinggi di dunia ini, jadi monster-monster ini mengira aku adalah eksistensi di level lain. Itu sebabnya mereka sangat takut. Setelah mengetahui hal ini, Ningki mencibir, minggir. Iya, tuan iblis. Beberapa penjaga makhluk iblis buru-buru menyingkir. Ketika Ningki masuk ke kota hantu iblis dan menghilang dari pandangan mereka, beberapa makhluk iblis menyadari bahwa ada lapisan keringat dingin di tubuh mereka. Kami benar-benar beruntung hari ini. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Iblis yang begitu ramah. Iya, kupikir kita akan mati sekarang. Tuan iblis itu tidak memiliki aura manusia iblis pada dirinya. Dia seharusnya adalah junior dari suku besar yang keluar untuk mendapatkan pengalaman, kan? Kalau tidak, kenapa dia begitu santai? Beberapa makhluk iblis berdiskusi dengan rasa takut yang masih ada, lalu memandang dengan acuh-ta'acuh pada daging dan darah di tanah. Kumpulan darah dan daging itu milik rekan mereka. Sekarang setelah dia meninggal, mereka bahkan tidak berpikir untuk melaporkannya. Jika atasan mereka mengetahui bahwa mereka hampir menyinggung iblis, kepala mereka mungkin akan dipenggal dan dikirim ke pihak lain sebagai permintaan maaf. Mereka tidak sebodoh itu. Setelah Ningki memasuki kota hantu iblis, dia menemukan bahwa orang-orang yang berjalan di kota itu pada dasarnya adalah makhluk iblis. Namun, kecerdasan makhluk iblis ini lebih tinggi daripada yang diatemui di hutan iblis azure. Makhluk iblis di kota hantu iblis datang dalam berbagai bentuk. Beberapa tampak seperti bakso bulat. Makhluk iblis ini memiliki kecerdasan yang sedikit lebih rendah. Semakin dekat mereka dengan manusia, semakin tinggi kecerdasannya. Ningki bahkan melihat banyak makhluk iblis yang terlihat hampir identik dengan manusia. Saat mereka berbicara, nada suara mereka mirip dengan nada Ningki. Ketika makhluk iblis di dekatnya melihat mereka, mereka akan menunjukkan sedikit rasa hormat di wajah mereka. Ningki melihat sekilas atribut mereka dan menemukan bahwa mereka tidak termasuk dalam kategori makhluk iblis. Panel atribut menunjukkan bahwa mereka adalah iblis, dan level mereka masih belum ada. Setelah setengah hari, Ningki memiliki pemahaman dasar tentang kota hantu setan. Transaksi di sini dilakukan dengan menggunakan sesuatu yang disebut kristal ajaib. Ukurannya sebesar kuku jari, berkilau dan tembus cahaya, dan ada bekas darah yang mengalir di dalamnya. Semakin banyak jejak darah yang ada, semakin tinggi kualitas kristal ajaibnya, dan semakin banyak barang yang bisa dibeli dengannya. Ningki mengeluarkan beberapa gadget dari tas spasialnya dan menukarnya dengan beberapa kristal ajaib. Kemudian, dia melihat sebuah restoran di pinggir jalan dan langsung masuk. Berbeda dengan benua tengah, restoran di penjara abadi lebih mirip Rasmanan. Anda bisa langsung menggunakan kristal ajaib untuk menukar semua jenis makanan dan minuman di konter, lalu meletakkannya di atas meja untuk dimakan. Ketika Ningki masuk, ada ratusan makhluk iblis yang sedang makan dengan lahap. Banyak makanan yang mereka makan bahkan mentah dan berlumuran darah. Itu belum dimasak sama sekali. Ningki mengeluarkan kristal ajaib yang hanya memiliki sedikit darah di atasnya, dan memilih makanan yang paling enak dari konter yang kelihatannya sudah matang. Dia kemudian mengambil meja dan duduk. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa pasang mata besar menatap Ningki. Sudah ada tiga makhluk iblis yang duduk di meja ini, dan mereka jelas mengenal satu sama lain. Ketika mereka melihat Ningki tiba-tiba duduk, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mengeluarkan niat membunuh. Apa yang kamu lihat? Ningki tersenyum tipis. Ketika makhluk iblis ini mendengar nada suara Ningki, niat membunuh di mata mereka segera menghilang tanpa jejak, dan mereka menunjukkan sedikit ketakutan saat mereka melihat ke arah Ningki, tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya dunia ini memiliki pembagian peringkat yang sangat jelas. Ningki berpikir dalam hati. Ini, Tuan Iblis ini, apakah ada sesuatu yang perlu kami bertiga bantu? Di antara tiga makhluk iblis, yang memiliki aura terkuat jelas adalah bosnya, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya sambil gemetar ketakutan. Dia memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat di matanya. Apa yang perlu aku bantu? Ningki memiliki sedikit rasa jijik di matanya. Namun, sikap seperti itu tampak sangat normal bagi mereka bertiga. Bukan saja mereka tidak marah, tetapi mereka bahkan lebih ketakutan. Namun, menurutku kalian bertiga lebih enak dipandang. Jika aku menanyakan beberapa pertanyaan dan kamu bisa menjawabnya, kamu bisa mengikutiku di masa depan. Ningki berkata dengan lemah. 1872 Tuan, Tuan Iblis, tanyakan saja. Ketiga iblis itu sangat gembira. Mereka tidak menyangka iblis ini akan merekrut mereka sebagai pelayan. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Pertanyaan pertama, siapa namamu? Ningki bertanya dengan tenang. Raja iblis ini ingin memuji kecerdasan kita. Mereka bertiga tiba-tiba menyadari bahwa ketika ras iblis merekrut makhluk iblis sebagai pelayan, seringkali mereka memang melihat kecerdasan mereka terlebih dahulu sebelum melihat budidaya mereka. Setelah mengetahui hal ini, mereka bertiga semakin yakin bahwa Ningki ingin merekrut mereka sebagai pelayannya, dan mereka semua bergegas memperkenalkan diri. Duolu, Duogu, Duosiu. Nama jelek macam apa itu? Ningki mengerutkan kening, lalu menunjuk iblis dengan aura terkuat. Duolu, kamu adalah pemimpin kalian bertiga, kan? Biarkan saya menguji anda terlebih dahulu. Di dunia kita, apa budidaya iblis terkuat, dan vaksi apa yang terkuat? Duolu mengira Ningki akan mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dan telah mempersiapkan dirinya untuk kegagalan. Dia tidak mengira pertanyaan Ningki akan sesederhana itu. Dia terkejut, melihat Ningki mengerutkan kening, Duolu buru-buru berkata, Tuhan iblis, saya tahu pertanyaan ini. Iblis terkuat adalah iblis langit puncak, dan vaksi terkuat seharusnya adalah tiga suku besar, bukan. Namun beberapa kota besar juga sangat kuat, dengan iblis langit yang menjaganya. Bagaimana dengan mereka yang berada di bawah Sky Demons? Ningki bertanya dengan tenang. Saya tahu, saya tahu, itu setan bumi. Duogu dengan cepat menjawab. Dia takut Ningki akan menanyakan semua pertanyaan sederhana dan meninggalkan pertanyaan sulit untuknya. Iblis di bawah bumi adalah iblis manusia. Duo Siu dengan cepat menjawab. Ningki memandang keduanya dengan aneh. Kecerdasan mereka tampaknya tidak serendah kelihatannya. Mereka bahkan tahu cara menyerang lebih dulu. Maka alam di sini seharusnya adalah manusia iblis, iblis bumi, dan iblis langit. Karena ada puncak keberadaan, secara alami ada tahap awal, tengah, dan akhir. Ini sesuai dengan benua abadi, tapi, karena ini hanya sebuah fragment, yang terkuat hanyalah iblis langit. Mata Ningki bersinar dengan sedikit kontemplasi. Setelah itu, ia menanyakan informasi tentang tiga suku besar dan kota-kota raksasa. Mungkin semua pertanyaan Ningki sudah menjadi rahasia umum, karena Duogu dan dua orang lainnya menjawab dengan sempurna, menceritakan semua yang ingin diketahui Ningki secara lengkap. Penjara abadi sebagian besar dibagi berdasarkan suku, mirip dengan sekte. Ada total tiga suku terkuat, masing-masing dengan iblis surgawi, selusin iblis bumi, dan ratusan iblis manusia. Selain suku-suku tersebut, ada juga suku lain yang tingkatannya lebih rendah, dan seterusnya. Selain suku, banyak juga setan yang tidak mau bergabung dengan suku tersebut. Mereka membangun kota-kota raksasa mereka sendiri. Kota-kota raksasa yang paling kuat juga memiliki keberadaan setan langit. Kota-kota raksasa terlemah seperti kota hantu setan. Penguasa kota Ghost Demon adalah eksistensi manusia demon awal. Kota hantu setan adalah wilayah kekuasaannya. Pada saat yang sama, penjara abadi juga dibagi menjadi dua kubu. Salah satunya adalah klan iblis asli, yang mengaku sebagai klan iblis ortodoks. Kam lainnya sebenarnya dibentuk oleh berbagai klan iblis yang telah diubah oleh iblis Ki. Yang terkuat di antara mereka adalah iblis surgawi. Tentu saja, di kam ini, ada lebih banyak keturunan dari mereka yang telah diubah menjadi klan iblis. Ningki merasa jika dia ingin menemukan keberadaan Mystic Truth dan yang lainnya, petunjuknya mungkin ada di kam ini. Mystic Truth dan yang lainnya telah berada di penjara abadi selama ribuan tahun. Tuan Iblis, apakah jawaban kami memuaskan Anda? Duo Siu bertanya dengan hati-hati, antisipasi terlihat di matanya. Jawabanmu lumayan, ikuti aku mulai sekarang. Ningki berkata dengan tenang. Terima kasih, Tuan Iblis. Ketiganya sangat gembira. Lalu, mereka ragu-ragu. Duo Siu sedikit lebih berani dan bertanya dengan suara rendah, bolehkah saya tahu dari suku dan klan mana Anda berasal, Tuan Iblis? Bagaimana kami harus memanggil Anda di masa depan? Anda bisa memanggil saya Tuan Beisuan. Ningki tersenyum tipis. Beisuan. Secercah keraguan melintas di mata mereka bertiga. Dari apa yang mereka ingat, mereka belum pernah mendengar keberadaan suku atau marga ini. Klanku sudah lama menurun. Wajar jika kamu belum pernah mendengarnya, mengingat kecerdasanmu. Mata Ningki menjadi dingin. Ketiganya tidak berani mengatakan apapun. Beisuan, apakah ada klan seperti itu di dunia ini? Suara ragu terdengar. Nadanya sangat mirip dengan nada Ningki. Ningki menoleh dan melihat ras iblis wanita masuk. Dia berhenti di depan Ningki dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Penampilan ras iblis perempuan ini tidak berbeda dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah telinganya agak lancip, dan ada tanda biru muda di antara alisnya. Duo siu dan dua lainnya tampak ketakutan saat melihat iblis perempuan. Mereka buru-buru berdiri dan memandang Ningki dan iblis perempuan, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Ningki melihat ini, dia cukup kecewa dengan mereka bertiga. Namun, dia hanya menerima ketiga orang ini karena dia ingin memiliki beberapa pembantu lagi di sini. Tidak mendengarnya bukan berarti tidak ada. Ningki berkata dengan tenang. Masuk akal. Saya Yugu. Siapa namamu? Iblis perempuan tersenyum pada Ningki. Beisuan. Kata Ningki. Namamu diambil dari klanmu. Sepertinya Anda ingin merevitalisasi klan Anda. Yugu menyeringai pada Ningki. Adik junior, apa yang kamu lakukan di sini? Guru menyuruh kami untuk segera menyambut Lingsu Z-duo dari suku Lingsu. Jika kita terlambat, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan suku Lingsu? Iblis laki-laki masuk dan mendatangi sisi Yugu dengan cemberut. Tatapan dinginnya menyapu Ningki. Ningki sepertinya merasakan sedikit permusuhan darinya. Ada tanda biru di dahinya yang mirip dengan milik Yugu. Telinganya agak runcing, tapi hidungnya sepertinya tidak memiliki batang. Hanya ada dua lubang hidung, yang terlihat sangat aneh. Seolah merasakan bahwa Ningki sedang melihat hidungnya, Iblis laki-laki itu mendengus dan menatap ke arah Ningki. Apa yang kamu lihat? Lubang hidungmu. Ningki tersenyum. Beraninya kamu. Mata Iblis laki-laki tiba-tiba melonjak karena marah. Duo siu dan dua lainnya gemetar ketakutan. Mereka ingin mengingatkan Ningki bahwa keduanya adalah murid penguasa tempat ini, hantu setan, tetapi mereka tidak berani berbicara. Kegembiraan karena diterima sebagai pelayan Ningki telah menghilang tanpa jejak, dan mereka mulai menyesalinya secara diam-diam. Kakak senior, lupakan saja. Ayo pergi. Dia tidak tahu kalau hidungmu terluka sebelumnya. Yugu menyeringai dan menarik Iblis laki-laki itu pergi. Sebelum Iblis laki-laki pergi, dia menatap Ningki, seolah-olah dia sedang mencoba mengingat penampilan Ningki. Ada yang harus kulakukan. Kalau tidak, aku pasti akan meminta penjelasan darimu hari ini. 1873 Bunga Ling Suze Tuan Beik Suan, keduanya adalah murid langsung Tuan Hantu Setan. Duolu bertanya pada Ningki dengan rasa takut yang masih ada setelah Jade Bon dan Iblis laki-laki pergi. Apakah mereka manusia Iblis? Ningki berkata dengan ringan. Yah, menurutku tidak. Mereka bertiga saling memandang. Sepertinya mereka belum pernah mendengar keberadaan manusia Iblis kedua di kota Hantu Iblis. Keberadaan seperti itu pada dasarnya akan keluar dan membangun kota Raksasa Baru. Mengapa mereka masih tinggal di kota Hantu Setan? Karena dia bukan manusia Iblis, apa yang kamu takutkan? Apakah menurut Anda saya tidak cukup kuat dan tidak cocok untuk mereka? Ningki berkata dengan ringan. Ini. Duolu dan dua lainnya tersenyum malu ketika jejak persetujuan melintas di mata mereka. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa Ningki adalah tandingan duo tulang giok. Meskipun tidak ada pembagian level secara rincin sebelum mereka menerobos ke manusia Iblis, dan mereka pada dasarnya menilai kekuatan seseorang berdasarkan oranya, kekuatan dari dua master yang berada di level manusia Iblis secara alami tidak bisa diremehkan. Ningki hanyalah keturunan dari klan yang menurun. Bukankah sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Mereka bertiga bangga pada diri mereka sendiri karena memiliki penilaian yang cerdas. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Ayo pergi. Ningki tersenyum dan berjalan menuju pintu. Duolu dan dua lainnya segera mengikuti. Karena mereka sekarang adalah pelayan Ningki, mereka secara alami akan mengikuti tuan mereka kemanapun dia pergi. Namun, saat mereka bertiga melangkah keluar, sebuah suara aneh terdengar. Yo, kalau bukan Duolu dan saudara-saudaranya. Ningki menghentikan langkahnya. Ketika Duolu dan dua lainnya mendengar suara ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka memandang pendatang baru itu dengan rasa takut. Orang yang berbicara adalah makhluk Iblis. Ia memiliki tubuh singa yang kuat, tetapi berkepala manusia. Tingginya sekitar tiga meter, jauh lebih tinggi dari Ningki dan tiga lainnya. Pada saat itu, ia sedang menatap Duolu dan yang lainnya dari atas. Ekspresi haus darah muncul di matanya. Di keempat kakinya, api hijau tua menyala. Dua taring yang sangat tajam menonjol dari bibir atasnya, hampir setinggi dagunya. Yin singa, apa yang kamu inginkan? Duolu dan dua lainnya dengan dingin menatap Iblis bertubuh singa itu. Hehehe, saat itu, saat kalian bertiga mengeroyokku di hutan Iblis Azure, aku masih mengingatnya dengan jelas. Meski sudah beberapa dekade, aku masih memikirkanmu siang dan malam. Aku tidak pernah membayangkan itu aku akan bisa bersatu kembali dengan kalian semua di kota hantu Iblis hari ini. Ini benar-benar takdir. Yinxi tertawa dingin dan memandang Duolu dan yang lainnya seolah-olah mereka sudah mati. Ningki menatapnya lalu ke Duolu dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa kekuatan Yinxi lebih dalam dari mereka bertiga. Dia hampir sama dengan dua murid pribadi Lord Ghost Demon. Dengan kekuatan Duolu dan yang lainnya, mereka benar-benar telah mengepung monster bertubuh singa ini. Kamu, bagaimana kamu menjadi lebih kuat? Duolu tiba-tiba menyadari hal ini dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Duogu dan Duosiu menatapnya dengan waspada, takut dia tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Pada saat yang sama, mereka terkejut karena budidaya Yinxi telah meningkat pesat hanya dalam beberapa dekade. Itu karena aku bertemu dengan Raja Iblis. Sekarang, aku adalah tunggangannya. Kalian bertiga, cepat berlutut dan terima kematianmu. Jangan sampai Tuanku melihat kalian bertiga. Ketika itu terjadi, itu tidak akan semudah itu. Bahkan jika kamu ingin mati. Yinxi tersenyum bangga. Tuan Setan Duolu dan dua lainnya menatap Yinxi dengan kaget. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan seberuntung itu untuk benar-benar menjadi tunggangan Raja Iblis. Kemudian, mereka juga teringat bahwa mereka bertiga sepertinya telah menjadi pelayan Raja Iblis. Mendengar hal ini, mereka bertiga buru-buru bersembunyi di belakang Ningki. Tuan Beixuan Tuan Beixuan Yinxi menatap Ningki dengan aneh, jejak ketakutan melintas di matanya. Pada dasarnya, hanya Iblis yang berhak dipanggil sebagai Tuhan oleh makhluk Iblis. Meskipun terjadi kesalahpahaman di antara kalian berdua, tidak ada korban jiwa di kedua belah pihak. Mengapa kita tidak melupakan hal ini saja? Ningki tersenyum tipis. Nada aristokratnya langsung menyebabkan sedikit ketakutan muncul di mata Yinxi. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Duolu dan dua lainnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketiga orang ini juga telah menemukan pendukung dari ras Iblis. Sepertinya mereka sangat tidak beruntung hari ini. Tidak ada harapan untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, Yinxi menyeringai dan berkata kepada Ningki, karena Raja Iblis ini bersedia membela mereka bertiga. Aku, Yinxi, harus memberinya wajah. Maaf mengganggumu sekarang. Selamat tinggal. Jejak kekecewaan melintas di mata makhluk Iblis yang berdiri di dekatnya dan menonton. Mereka mengira akan bisa melihat perkelahian. Bagi mereka, berkelahi setiap hari hanyalah cara untuk menyesuaikan hidup mereka. Sayang sekali. Aku khawatir kita tidak bisa membiarkan masalah ini berjalan begitu saja. Sebuah suara samar terdengar dari belakang mereka. Yinxi mendonga dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia segera berlari ke arah orang yang berbicara. Tuan Zeduo. Duolu dan dua lainnya tidak bisa menahan gemetar ketika mereka melihat orang yang datang. Mereka melihat Iblis muda muram berdiri di depan Yinxi. Auranya tak terduga, dan di sampingnya berdiri seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah murid pribadi Lord Ghost Demon yang baru saja mereka temui. Di belakang mereka ada sekelompok makhluk iblis dengan aura yang lebih kuat dari Yinxi. Ada sekitar 50 orang. Pada saat ini, Iblis laki-laki sedang menatap Ningki dengan senyuman dingin. Dari sudut pandang Ningki, kekuatan Duolu dan dua lainnya jauh dari makhluk iblis pertama yang dia temui di sini. Iblis Cyclops paling banyak setara dengan pencipta kesengsaraan ketiga atau keempat. Kekuatan Yinxi ini setara dengan pencipta kesengsaraan kelima. Lord Zeduo, Tulang Giok, dan Iblis laki-laki yang bermusuhan memiliki level yang lebih tinggi, setara dengan pencipta kesengsaraan ke-delapan. Kelompok makhluk iblis di belakang mereka lebih kuat dari Yinxi, tetapi mereka tidak berada di level Raja Abadi. Dia tungganganku, karena ketiga pelayanmu telah menyinggung perasaannya, serahkan kepala mereka. Ling Su Zeduo memandang Ningki dengan tenang. Mata Yinxi menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Jade Bones sedikit mengernyit, tapi kakak laki-lakinya, Iblis laki-laki, menatap Ningki dengan mengejek. Makhluk iblis di dekatnya sangat gembira saat melihat ini. Ini adalah konflik antara para penguasa ras iblis. Mereka senang melihat pemandangan seperti ini. Tuan Bei Suan, kami. Duo Lu dan dua lainnya gemetar lebih hebat. Mereka tidak menyangka Tuan Yinxi bahkan tidak akan memberikan muka kepada Tuan Bei Suan dari ras iblis. Sebagai tunggangan, dia akan menyinggung Lord Bei Suan dan mengambil kepala mereka. Tetapi mereka bertiga tidak tahu bahwa tujuan pihak lain mungkin bukan untuk mengambil kepala mereka. Yinxi mu juga telah menyinggung ketiga pelayanku. Serahkan kepalanya, juga. 1874 Apa yang kamu katakan? Lingsu Zeduo sedikit terkejut, seolah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Ningki. Wajahnya menunjukkan sedikit keraguan, apa yang baru saja kamu katakan. Katakan lagi. Tungganganmu telah menyinggung ketiga pelayanku. Berikan kepalanya padaku dan kita akan melupakan masalah hari ini. Bagaimana menurutmu? Ningki tersenyum tipis. Orang ini? Dia berasal dari suku iblis mana? Apa dia tidak tahu siapa yang ada di depannya? Makhluk iblis di dekatnya memandang Ningki dengan heran. Pada saat ini, mungkin karena terlalu banyak makhluk iblis berkumpul di sini, hal itu menarik beberapa ras iblis lainnya. Ketika mereka melihat bunga Lingsu Z, ekspresi mereka berubah dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Suku Lingsu adalah suku terkuat dalam radius 10 juta mil. Di dalam suku tersebut, ada keberadaan tingkat setan bumi. Mengapa iblis dari suku Lingsu datang ke kota hantu iblis? Lord Ghost Dimen bahkan mengirim dua murid pribadinya untuk menerima mereka secara pribadi. Apakah kota hantu setan akan menjadi kota bawahan suku Lingsu? Jika itu masalahnya, aku harus memikirkannya dengan hati-hati. Beri jalan. Pada saat ini, total tiga gelombang setan menyerbu. Mereka menyingkirkan orang-orang di sekitar mereka dan berdesakan di depan Lingsu Z duo, dengan senyuman tersanjung di wajah mereka. Apakah Anda utusan suku Lingsu? Kami adalah tetua dari tiga keluarga besar kota hantu setan. Salam, Tuan Utusan. Hei, bahkan keluarga Huofeng, keluarga King Gui, dan keluarga Zhao Zhe ada di sini. Tampaknya status utusan suku Lingsu ini tidak rendah. Jejak keterkejutan melintas di mata para iblis dan makhluk iblis di sekitarnya ketika mereka melihat tiga gelombang iblis ini. Di kota Ghost Dimen, yang terkuat adalah Lord Ghost Dimen. Namun, selain Lord Ghost Dimen, ada juga tiga klan besar. Mereka adalah tulang punggung kota hantu setan. Pada dasarnya, sebagian besar iblis yang terlihat di kota hantu iblis berasal dari tiga klan besar ini. Dikatakan bahwa ketiga klan besar ini juga memiliki keberadaan setingkat iblis bumi sejak lama. Namun karena berbagai alasan, mereka menolak. Lingsu Z duo melirik ke arah tetua dari tiga keluarga besar dan menganggup pelan. Kemudian pandangannya tertuju pada Ningki, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan kepala mereka bertiga, kata-kata suku Lingsu selalu berarti. Hah, dari mana datangnya setan ini? Dia tampak asing. Sepertinya dia telah menyinggung utusan suku Lingsu. He he, ini kesempatan. Tetua klan Zaus tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak pada Ningki, kamu berasal dari suku klan iblis yang mana? Tahukah kamu kalau utusan itu berasal dari suku Lingsu? Lalu, dia berjalan menuju Ningki dan mengulurkan tangan untuk meraih leher Ningki. Di mata Ningki, budidaya ketiga tetua klan ini tidak berbeda dengan pencipta sembilan kesengsaraan biasa di benua tengah. Sepertinya meskipun ada manusia iblis, iblis bumi, dan iblis langit, di sana, di sana, ada lebih banyak lagi iblis yang belum mencapai langkah kedua. Aku tidak menyangka Tuan Beisuan akan membayar harga sebesar itu untuk kita. Posisi keluarga Zhao Zhe di hati mereka sebenarnya jauh lebih tinggi daripada Ningki. Bagaimanapun, mereka bertiga belum pernah mendengar tentang keluarga Beisuan, sedangkan keluarga Zhao Zhe telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, bagi mereka, Ningki bertarung melawan yang kuat dengan yang lemah demi mereka. Uh! Tetua keluarga Zhao Zhe meremas leher Ningki dengan erat, tapi Ningki memiliki senyuman tenang di wajahnya. Di sisi lain, tetua keluarga Zhao Zhe kehabisan nafas, dan wajahnya perlahan membiru. Hah! Ekspresi terkejut melintas di mata Lingsu Zhe Duo. Jade Bon dan iblis laki-laki yang berdiri di sampingnya juga memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan. Kekuatannya sebenarnya berada di atas tetua keluarga Zhao Zhe. Seperti yang diharapkan dari iblis, kekuatan ini sepuluh kali lebih kuat daripada pencipta sembilan bencana biasa di daratan tengah. Jika kita benar-benar bertarung, itu setara dengan keberadaan di tingkat penguasa iblis sembilan neter. Ningki berpikir dalam hati. Dia secara tidak sadar meningkatkan kekuatannya, dan kemudian, dengan sekejap, leher tetua itu langsung dipatahkan oleh Ningki dan digantung ke samping. Namun, cedera seperti ini tidak cukup untuk membunuhnya. Paling-paling, itu adalah cedera ringan. Dengan jentikan ringan, tetua keluarga Zhao Zhe terlempar ke kerumunan seperti boneka kain. Makhluk iblis di dekatnya buru-buru menghindar. Dengan suara keras, tetua keluarga Zhao Zhe terjatuh ke tanah. Sesaat kemudian, dia segera menegakkan kepalanya dengan kedua tangannya dan menyambung kembali tulangnya yang patah. Dia menatap Ningki dengan ketakutan di matanya. Ketika para tetua klan Huofeng dan klan Hantu Hijau melihat pemandangan ini, sedikit rasa Sadenfrude muncul di mata mereka. Di kota Hantu Iblis, ketiga klan itu seperti api dan air. Hari ini, mereka berkumpul sepenuhnya karena nama suku Spirit Void. Jika tidak, ketika iblis dari tiga klan bertemu satu sama lain, mereka akan bertarung apapun yang terjadi. Sekarang mereka melihat tetua klan bintang awal dikalahkan oleh Ningki, mereka tentu saja merasa sangat bahagia. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Ningki membuat mereka berdua merasa serius. Untuk dapat dengan mudah mengalahkan tetua keluarga Zhao Zhe, itu berarti kekuatannya telah mencapai puncak di bawah manusia iblis. Ini adalah eksistensi yang mungkin bisa menjadi manusia iblis. Duo Lu dan dua lainnya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Hanya ketika mereka mendengar makhluk iblis di dekatnya terkesiap, mereka bertiga bereaksi. Mereka tersentak serentak dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Tuan Beisuan ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan tetua keluarga Zhao Zhe, salah satu dari tiga keluarga besar, bukan tandingannya. Cara iblis dan makhluk iblis memandang Ningki juga berubah. Ras iblis paling menghormati yang kuat. Tentu saja, saat itulah tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak. Saya belum pernah mendengar tentang keluarga Beisuan. Dari mana orang ini berasal? Iblis laki-laki yang berdiri di samping Jadebon menatap Ningki dengan sedikit kontemplasi di matanya. Kemudian, dia melirik ke arah bunga spirit Void Zephyr, yang kebetulan juga sedang melihatnya. Iblis laki-laki dengan jelas melihat jejak ketidaksenangan di mata bunga spirit Void Zephyr dan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Dia menyesal sengaja memprovokasi bunga spirit Void Zephyr untuk memberi pelajaran pada pihak lain. Hmm, sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Tatapan Ningki tertuju pada spirit Hollow Zeduo. Beraninya kamu? Iblis laki-laki merasa jika dia tidak berdiri sekarang, dia akan benar-benar menyinggung spirit Hollow Zeduo. Jadi, dia berteriak dengan marah dan menatap Ningki. Jangan lupa di wilayah mana kamu berada. Ini wilayahmu. Ningki sedikit terkejut. Tidak. Pihak lain tercengang. Lalu apa yang kamu bicarakan? 1875. Klan tidak boleh dipermalukan. Anda. Iblis laki-laki sepertinya belum pernah bertemu dengan kontestan seperti Ningki yang begitu banyak bicara. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus menjawab apa dan hanya bisa menghentakkan kakinya karena marah. Kaka senior, Gongzi Zeduo, ini hanya kesalahpahaman kecil. Gongzi Beisuan ini sama seperti kita, kita semua adalah murid dari klan yang sama. Tidak perlu bertarung sampai mati. Mengapa kita tidak membiarkannya saja? Itu pergi. Jadebones tersenyum pada Ningki sebelum melihat Lingsu Zeduo dan berkata sambil tersenyum. Demi Nona Jadebone, aku akan mengabaikan masalah ini. Lingsu Zeduo berkata dengan tenang. Pihak lain lebih kuat dari dia. Jika dia melanjutkan konfrontasi ini, bahkan jika dia bisa meminta iblis membantunya, dia pasti akan kehilangan muka. Dia mungkin juga membiarkan tulang Giyok memberinya jalan keluar dan membiarkan masalah ini berlalu. Dia akan menunggu kesempatan di masa depan untuk membalas dendam atas penghinaan yang dideritanya hari ini. Penatua keluarga Longze melihat bahwa Lingsu Zeduo takut, jadi dia tentu saja tidak akan melompat keluar dan mempermalukan dirinya sendiri. Mata iblis laki-laki itu dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Sebelum semua orang pergi, dia memandang Ningki dengan mengejek. Beisuan, saya belum pernah mendengar tentang klan ini sebelumnya. Itu pasti klan yang tidak memiliki peringkat, kan? Pa? Ningki bergerak dan muncul tepat di depan iblis laki-laki itu, menamparkan wajahnya. Iblis laki-laki tiba-tiba terbang ke langit, berubah menjadi busur, dan menabrak toko terdekat. Pada saat yang sama, beberapa gigi patah berlumuran darah jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Ketika para tetua dari tiga klan melihat ini, mereka tanpa sadar mengepung Ningki. Mata Lingsu Zeduo juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jadebon menepuk kepalanya tanpa daya. Kakak seniornya tahu bahwa dia tidak sebaik Ningki, jadi dia seharusnya pergi saja. Kenapa dia harus mengejek orang lain? Tidak ada yang bisa menghina klan di belakangku. Kamu ingin membela dia, ayo. Ningki berkata dengan ringan. Semua orang sedikit terkejut, lalu mereka memandang Ningki dengan ekspresi yang sedikit aneh. Mereka tiba-tiba teringat bahwa memang orang itulah yang pertama kali menghina klan pihak lain. Ada banyak tabu di klan Iblis. Klan tidak bisa dihina. Itu selalu menjadi aturan yang diakui di klan Iblis. Jika itu mereka, mereka pasti langsung membunuhnya sekarang. Memikirkan hal ini, Lingsu Zeduo menatap Ningki dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Selain Jadebon yang tetap tinggal untuk membawa kakak seniornya keluar dari tumpukan reruntuhan, bahkan para tetua dari tiga klan tidak memiliki niat untuk membela Iblis laki-laki, meskipun dia adalah yang terkuat di sini, murid pribadi Tuhan Iblis. Setelah ditampar oleh Ningki, wajah Iblis laki-laki itu membengkak, menyebabkan lubang hidungnya melebar. Saat ini, matanya tertutup rapat. Tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar pingsan atau dia berpura-pura menyelamatkan mukanya. Sebelum Jadebon membawanya pergi, dia memandang Ningki dengan nada meminta maaf. Ketika Jadebon membawanya pergi, dia menatap Ningki dengan nada meminta maaf. Tuan Muda Besuan, masalah ini seharusnya terjadi karena saya. Kakak senior sedikit menyukai saya. Ketika dia melihat saya berbicara dengan Anda, dia cemburu. Itu sebabnya dia memprovokasi guru Zeduo untuk memberi Anda pelajaran. Saya sungguh maaf. Setelah mengatakan itu, Jadebon tersenyum pahit dan menggendong kakak seniornya untuk mengejar Lingsu Zeduo dan yang lainnya. Ketika Iblis yang hadir melihat pemandangan ini, mereka memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Di depan utusan suku Lingsu dan tetua dari tiga klan, dia menamparkan murid pribadi Tuan Iblis. Keberanian ini sungguh mengejutkan mereka. Terima kasih, Tuan Besuan, karena telah membela kami tiga bersaudara hari ini. Dua lu dan dua lainnya berlutut di tanah dan bersujud. Awalnya, mereka hanya berencana mengikuti Ningki dan melihat apakah ada manfaatnya. Tapi sekarang, mereka dengan tulus menganggap Ningki sebagai Tuan mereka. Bagaimanapun, dia mampu menyinggung suku Lingsu, suku Lingsu, dan bahkan murid pribadi Raja Iblis demi tiga Iblis yang sangat biasa. Di mana mereka bisa menemukan guru seperti itu. Bangun! Ningki memandang ketiganya dengan acuh-ta'acuh dan berbalik untuk pergi. Ketiganya buru-buru bangkit dan mengikuti. Berengsek! Aku, Enrus, pasti akan membalas dendam untuk ini. Di tangan tulang giyok, wajah Iblis laki-laki yang pingsan itu bergerak sedikit. Matanya terbuka sedikit, mengungkapkan niat membunuh yang tak terbatas. Sejak dia menjadi murid langsung Lord Ghost Demon, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dengan sifatnya yang pendendam, bagaimana dia bisa menahannya? Suatu ketika, sebelum dia menjadi murid pribadi Raja Iblis, semua musuh yang dia sakiti semuanya dibunuh oleh Enrus. Bahkan mereka yang dengan santai memarahinya pun tidak luput. Tuan Utusan, alasan Anda datang ke kota hantu Iblis kali ini adalah karena hal itu, bukan? Apakah menurut Anda ketiga klan memiliki kesempatan untuk membantu Anda? Para tetua keluarga Huofeng, King Gui, dan Zhao Zhe akhirnya mau tidak mau bertanya kepada Ling Su Zeduo. Enrus yang digenggam di tangan Jadebon langsung menajamkan telinganya. Karena keluargamu juga tertarik dengan masalah ini, tentu saja aku tidak akan menghentikanmu. Ling Su Zeduo berkata dengan lemah. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Namun, tempat itu sangat berbahaya, dan mungkin tidak dibuka saat ini, jadi kali ini, suku mengirim saya sendiri untuk menyelidikinya. Jika tidak ada panen, atau jika ada kecelakaan, jangan salahkan suku kekosongan rohku. Bagaimana bisa? Fakta bahwa utusan Tuhan mengizinkan kami memasuki tempat itu bersama-sama sudah merupakan anugerah besar dari surga. Kami tidak tahu berterima kasih. Ketiga tetua itu buru-buru berkata, Itu bagus. Ling Su Zeduo tersenyum tipis, lalu menatap Jadebon, Nona Jadebon, Apakah Tuhan Iblis ada di sini? Tuhan Zeduo, Tuhan sedang mengasingkan diri, tidak nyaman baginya untuk bertemu tamu untuk saat ini. Jadebon tersenyum meminta maaf. Mata Ling Su Zeduo memancarkan sedikit rasa dingin yang tak terlihat. Pengasingan, sungguh bercanda, jelas dia meremehkannya dan tidak mau bertemu dengannya. Manusia Iblis, suatu hari nanti, aku juga akan menjadi manusia Iblis. Mata Ling Su Zeduo berkilat tajam. Kamu telah berada di kota hantu Iblis selama bertahun-tahun, pernahkah kamu mendengar tentang daratan tengah? Ningki bertanya dengan santai. Duo Lu dan dua orang lainnya di belakangnya sedikit terkejut, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Melihat ini, Ningki menyelidiki mereka bertiga dengan beberapa kata, hanya untuk menemukan bahwa mereka bertiga belum pernah mendengar tentang daratan tengah sama sekali. Karena daratan tengah bukan satu-satunya dunia yang terhubung ke penjara abadi, tempat ini hanyalah sebuah fragment, ruang di sini tidak stabil, untuk waktu yang lama, akan ada segala macam keberadaan yang masuk tanpa dapat dijelaskan dan kemudian menjadi setan. Oleh karena itu, para penggarap di daratan tengah mengetahui tentang penjara abadi, tetapi Iblis dan monster di penjara abadi tidak mengetahui keberadaan daratan tengah, atau lebih tepatnya, mereka tidak peduli dengan daratan tengah sama sekali. Suku Ling Su adalah suku terbesar di sini, tahukah kamu mengapa Ling Su Z duo baru saja datang ke kota hantu setan? Ningki bertanya lagi. 1876. Permohonan. Duo lu sepertinya ingin membuat Ningki dalam ketegangan dan bertindak secara misterius, tetapi ketika Ningki memelototinya, dia langsung berkata, Tuan Beiksuan, ada tanah Iblis terkutup di hutan Iblis Azure, 3000 mil sebelah utara kota hantu Iblis. Saya mendengar bahwa seorang ahli Iblis yang akan menjadi setan langit jatuh di sana dan meninggalkan Ki dan harta Iblis yang tak ada habisnya. Pada awalnya, beberapa Iblis menemukan tempat ini. Mereka sangat gembira dan bergegas ke tanah Iblis. Pada akhirnya, pada hari kedua, mereka semua mati tanpa kecuali. Rumor mengatakan bahwa itu adalah kutukan dari dunia Iblis. Ahli Iblis sebelum dia meninggal. Namun, karena semakin banyak orang datang ke negeri Iblis ini, seorang ahli ras Iblis menemukan bahwa setiap 100 tahun, kutukan di negeri Iblis akan hilang untuk jangka waktu tertentu. Lamanya waktu tidak pasti, mungkin sehari, mungkin sepuluh hari, mungkin satu tahun, mungkin sepuluh tahun. Utusan dari suku Spirit Void seharusnya datang untuk melihat apakah kutukan itu telah hilang. Jika kutukan itu telah hilang, maka para jenius dari suku Spirit Void akan bergegas. Menghitung saat ini, sudah lebih dari 100 tahun sejak kutukan itu hilang. Energi Iblis yang tak ada habisnya. Harta karun. Mata Ningki berbinar, yang paling dia butuhkan saat ini adalah Devil Ki. Ki abadi tidak dapat digunakan di tempat ini karena aturan Dao Surgawi. Jika Ningki ingin menerobos, dia harus bergantung pada Iblis Ki. Jika apa yang dikatakan Duolu benar, dia perlu mencari tahu apa yang terjadi dan mencari peluang. Duolu, apakah manusia Iblis dan Iblis Bumi juga akan datang ke sini? Ningki bertanya. Duolu dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka memandang Ningki dengan curiga. Namun, ketika mereka melihat Ningki sedang mengukurnya dengan senyuman tipis, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Tuan Beixuan sedang mengujinya lagi. Duolu berbicara terlebih dahulu, Tuan Beixuan, ketika tanah Iblis pertama kali muncul, ia memang mampu menarik Iblis manusia dan bahkan Iblis Bumi. Rumor mengatakan bahwa bahkan tiga pemimpin suku besar, penguasa kota-kota besar, dan bahkan langit Iblis telah datang ke sini. Namun seiring berjalannya waktu, harta karun di tanah Iblis hampir semuanya telah digali, dan Ki Iblis juga menjadi sangat lemah. Bagi manusia Iblis saat ini, itu tidak terlalu menarik. Tetapi bagi Iblis dan Iblis yang belum menerobos ke manusia Iblis, itu adalah tanah suci. Ningki tersenyum dan mengangguk, kalau begitu aku akan memberikan misi kepada kalian bertiga. Pergi ke negeri Iblis dan berjaga-jaga. Saat kutukannya hilang, segera kembali dan lapor padaku. Duolu dan dua orang lainnya terkejut dan berkata dengan canggung, Tuan Beixuan, tanah Iblis sebenarnya telah dibagi oleh suku-suku besar. Dalam lingkup pengaruh suku Spirit Void, tidak ada penggarap yang diizinkan memasuki tanah Iblis tanpa izin suku. Bahkan kekuatan lain yang setara dengan suku Spirit Void harus melalui mereka untuk mendapatkan hak memasuki tanah Iblis. Pantas saja para tetua keluarga itu berusaha menyenangkan Spirit Void Zeduo. Jejak rasa dingin melintas di mata Ningki. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Ketika saatnya tiba, Anda tidak perlu memikirkan cara untuk mendapatkan kualifikasi untuk masuk. Tidakkah kamu ingin memasuki negeri Iblis untuk melihatnya? Tentu saja. Duolu dan dua lainnya berseru dalam hati. Memikirkan kekuatan luar biasa yang baru saja ditunjukkan Ningki, ketiganya langsung dipenuhi dengan antisipasi. Mungkin Lord Beixuan benar-benar punya cara untuk mendapatkan kualifikasi tersebut. Bukankah Spirit Void Zeduo baru saja kalah darinya? Mereka bertiga menganggup dengan penuh semangat dan berkata kepada Ningki, kalau begitu Tuan Beixuan, kami akan pergi dan mengawasi mereka. Pergi. Ningki melambaikan tangannya. Tuan Muda Beixuan. Segera setelah Duolu dan dua lainnya pergi, Iblis wanita berpakaian ungu berjalan keluar dari sudut jalan. Auranya sebanding dengan Jade Bones. Ningki melirik atributnya dan matanya sedikit berkedip. Duolu dan dua lainnya mengatakan bahwa selain tiga suku besar dan beberapa kota besar, ada juga dua kubu berbeda di antara kekuatan ini. Salah satunya adalah penduduk asli setempat yang mengaku sebagai setan murni, dan yang lainnya adalah setan yang telah berubah menjadi setan. Termasuk keturunannya, mereka semua dianggap satu kubu. Kam ini memiliki nama khusus, setan heterogen. Wanita Iblis berjubah ungu ini adalah anggota dari varian Defilis Rache. Apa masalahnya? Ningki memandang Iblis perempuan berbaju ungu dengan acuh tak acuh. Yah, aku tidak sengaja mendengar percakapan antara Tuan Beisuan dan bawahannya. Apakah Tuan Beisuan berencana menjelajahi negeri Iblis? Zikinyue memandang Ningki sambil tersenyum. Tatapannya tampak biasa saja, namun nyatanya, dia dengan sepenuh hati menilai Ningki, seolah mencoba menentukan kekuatan sebenarnya. Benar, aku juga mempunyai niat yang sama. Bolehkah aku tahu apa hubungannya ini denganmu? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Beisuan, kenapa Anda tidak bergabung dengan tim saya? Kami telah memperoleh otorisasi dari suku Spirit Void dan memiliki kualifikasi untuk memasuki Tanah Iblis. Baru saja, ada beberapa perselisihan antara Spirit Void Z-Duo dan Lord Beisuan. Jika dia berbicara buruk tentang Lord Beisuan di belakang punggungnya, aku khawatir suku Spirit Void tidak akan setuju untuk membiarkanmu dan bawahanmu memasuki Tanah Iblis. Zikinyue tersenyum. Oh, karena Anda tahu bahwa saya memiliki perselisihan dengan Spirit Void Z-Duo, apakah Anda tidak takut dilibatkan oleh saya? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Kamu pasti bercanda, Tuan Muda Beisuan. Dia hanyalah bunga Z-Beronggaroh, dia tidak punya hak untuk melawan kita. Setiap anggota timku adalah keajaiban surga dari suku yang berbeda. Salah satu dari mereka bukanlah seseorang bunga Spirit Hollow Z mampu menyinggung perasaannya. Bukankah itu sama bagimu? Dengan kekuatan Spirit Void Z-Duo, saya khawatir dia bahkan tidak dapat menahan tiga gerakan dari Lord Beisuan. Zikinyue tersenyum. Ceritakan padaku tentang timmu. Mata Ningki bergerak sedikit. Mata Zikinyue menunjukkan sedikit senyuman. Tuan Beisuan, silakan ikut dengan saya. Dia membawa Ningki ke sebuah restoran di sudut jalan dan sampai ke salah satu kamar pribadi di lantai dua. Dari jendela di sini, mereka bisa melihat pemandangan Ningki dan Spirit Void Z-Duo tadi. Di kamar pribadi, selain Zikinyue dan Ningki, ada juga lima pria dan wanita dari klan Iblis, dua wanita dan tiga pria. Kedua wanita dari klan Iblis memandang Ningki dengan penuh minat, sementara ketiga pria dari klan Iblis tampaknya tidak terlalu menyambut kedatangan Ningki. Ada sedikit rasa permusuhan di mata mereka ketika mereka melihat Ningki. Tidak peduli dalam aspek apapun, emosi klan Iblis jauh lebih besar daripada klan manusia. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah Iblis. Namun, jika ada Iblis yang dengan sepenuh hati berbuat baik, bukankah itu benar? Dia memiliki hati yang lebih baik daripada para dermawan besar klan manusia. 1877 Pasukan Munbreak Semuanya, ini Tuan Muda Beisuan. Tuan Muda Beisuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Zikinyue memperkenalkan nama dan suku dari tiga pria dan dua wanita sambil tersenyum. Meskipun Ningki sudah memeriksa atribut dari lima Iblis ketika dia baru saja memasuki kotak. Salah satunya bernama Christy, dan yang lainnya bernama Zikingsing. Yang pertama berasal dari suku Brahma, yang dikatakan ditindas oleh setan bumi. Yang terakhir adalah saudara kandung Zikinyue, tapi dia tidak terlihat sedewasa Zikinyue. Harus ada perbedaan usia yang besar di antara mereka. Mereka berasal dari suku Laut Void, yang juga ditindas oleh Iblis Bumi. Ketiga pria itu berasal dari suku yang mirip dengan suku Christy. Nama mereka adalah Zuo N, Willis, dan W. Zuo N dianggap sebagai sosok yang tampan dan bermartabat di antara para Iblis. Permusuhannya terhadap Ningki adalah yang terdalam. Willis sepertinya memiliki hubungan yang baik dengannya. Permusuhannya berada di urutan kedua, dan yang paling sedikit permusuhannya adalah Dabro. Tampaknya permusuhannya terhadap Ningki tidak disengaja, tetapi lebih seperti. Permusuhan alami antara dua pria yang tidak mengenal satu sama lain tiba-tiba bertemu. Gongzi Beisuan, tidak ada anggota pasukan bulan patah yang lebih rendah dari Ling Su Zuo. Apakah menurutmu dia dapat memengaruhi kualifikasi kita untuk memasuki negeri Iblis? Keajaiban dari suku Spirit Void yang datang kali ini tidak akan cukup bodoh untuk melawan kita pada saat yang sama. Zikinyue tersenyum. King Yue, kita berenam di pasukan bulan rusak, jadi kita bisa menggunakan formasi yang baru saja kita dapatkan. Kita pasti mendapatkan sesuatu dari perjalanan ke negeri Iblis ini. Kenapa kita perlu mencari yang lain? Hem, bukan siapa-siapa, pria yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Zuo En berkata dengan tenang. Zikinyue meliriknya, tersenyum meminta maaf pada Ningki, dan kemudian menjelaskan sambil tersenyum, menurut berita yang saya dapatkan, akan ada tiga tim lagi yang memasuki negeri Iblis kali ini, yaitu, Yama, Iblis Belum Dewasa, dan, Xiaoyue. Hai! Semua orang terkesiap, terutama Zuo En. Saat mendengar nama ketiga tim, wajahnya berubah menjadi hijau. Jadi, tahukah kamu kenapa aku mengundang Pangeran Beiksuan untuk bergabung dengan kita? Sedikit ejekan muncul di mata Zikinyue. Kaka, mengapa tim Yama, Iblis Belum Dewasa, dan Down Moon berkumpul pada saat yang sama? Setiap orang dari mereka hanya ingin menyiksa dan membunuh kita semua. Mungkinkah mereka sedang mencari peluang untuk menyerang kita di negeri Iblis? Kata Zikinyue. Itu benar. Menurut tebakanku, mereka seharusnya sudah bergandengan tangan secara rahasia. Mungkin mereka memiliki semacam kesepakatan dengan suku Spirit Void. Jika tidak, suku Spirit Void tidak akan membiarkan ketiga tim ini memiliki kualifikasi untuk memasuki negeri Iblis sekaligus. Zikinyue berkata dengan ringan. Menggunakanku sebagai tameng, tapi mengatakannya dengan tenang, itu. Ningki memandang Zikinyue dengan aneh. Tuan Muda Beiksuan, bisakah Anda bergabung dengan pasukan pemecah bulan untuk sementara? Dengan begitu, Anda berhak memasuki tanah Iblis. Selama Anda menonjol dan mengancam tiga regu lainnya saat mereka akan menyerang kami, itu akan menjadi hal yang baik bagi Anda. Akan baik-baik saja. Zikinyue memandang Ningki. Kali ini, Zuo-en tidak memandang Ningki dengan sikap bermusuhan karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Ningki yang dapat dengan mudah mengalahkan tetua klan Zaus, tim Yama, Iblis belum dewasa, dan Daon Moon memang perlu diwaspadai. Kamu seharusnya mengucapkan kata-kata itu di belakangku. Sekarang aku tahu kamu ingin menggunakan aku sebagai tameng, apakah menurutmu aku akan menyetujui permintaanmu? Ningki tersenyum. Ini semacam kesepakatan. Karena ini kesepakatan, tentu saja kedua belah pihak harus jelas. Kalau ada yang disembunyikan, itu tidak bisa disebut kesepakatan, kan? Zikinyue berkata sambil tersenyum. Yah, kalau begitu sudah beres. Kalau saatnya tiba, aku hanya akan bertanggung jawab mengancam mereka. Jika kamu ingin aku bertarung sampai mati, aku tidak akan melakukannya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Mata Zikinyue bersinar dengan sedikit kegembiraan. Christy dan Zikingsing sedikit terlalu antusias terhadap Ningki, yang membuat Willis dan Dabulu diam-diam cemburu. Dari waktu ke waktu, mereka melirik Ningki dengan mata pembunuh. Tetapi ketika Ningki melihat mereka, mereka dengan cepat menarik kembali pandangan mereka. Kamu bilang pria bernama Beixuan itu anggota pasukan pemecah bulan. Mereka saling kenal sebelumnya. Mata Engus penuh dengan niat membunuh. Di depannya berdiri makhluk iblis yang tingginya kurang dari satu kaki. Itu berbentuk humanoid, dengan sepasang sayap berdaging dan ekor trisula. Matanya yang besar tidak proporsional dengan kepalanya yang kecil, dan ia menatap ke arah Engus. Tuan, bukankah kita harus membuat persiapan? Target pasukan pemecah bulan jelas adalah negeri iblis. Kita bisa menyiapkan penyergapan di sana dan membunuh orang itu untuk membalaskan dendam guru. Makhluk iblis kecil itu mengeluarkan suara yang tajam, dan matanya yang besar dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Melihat ekspresinya, kemungkinan tangannya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu idiot? Setiap anggota pasukan pemecah bulan tidak lebih lemah dari Lingsu Z-duo. Anda ingin membunuh mereka. Anda mencoba membuat saya terbunuh. Saking marahnya Engus, ia menamparkan makhluk setan kecil itu ke dalam daging cincang. Namun dalam sekejap, daging cincang tersebut seolah-olah telah mengembang, perlahan menggembung dan kembali ke bentuk aslinya. Makhluk iblis kecil itu memandang Engus dengan wajah penuh ketakutan, dan tidak berani mengemukakan ide buruk apapun. Pergi dan sampaikan berita ini kepada Lingsu Z-duo, tapi bersikaplah bijaksana. Jangan biarkan dia tahu bahwa itu ideku. Sedangkan untuk pasukan pemecah bulan, awasi mereka, dan segera lapor padaku jika terjadi sesuatu. Engus berkata dengan dingin. Makhluk iblis kecil itu mengangguk. Ya Tuan. Ningki tinggal di kota hantu setan selama sebulan penuh. Dia ingin menggunakan waktu bulan ini untuk pergi ke tempat latihan kultifasi terbaik untuk melatih dan melunakkan tubuhnya. Tapi dia malu saat mengetahui bahwa tidak ada jejak demoniki di tempat latihan budidaya teratas. Dan di Dragon Slying Mall, barang-barang yang bisa mengumpulkan demoniki dan melepaskannya sekaligus semuanya dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dengan kristal pembunuh naga milik Ningki saat ini, dia tidak mampu membelinya sama sekali. Tetapi bahkan jika dia berkultifasi di penginapan selama sebulan, ki iblis di tubuh Ningki telah meningkat pesat, dan kekuatan tubuhnya telah meningkat pesat. Namun Ningki tidak puas dengan kemajuan seperti ini. Dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kecepatan kultifasinya. Tuan Beik Suan Suatu hari, Duolu dan dua orang lainnya buru-buru menemukan Ningki dengan sedikit ekstasi di wajah mereka. Tetapi ketika mereka melihat Ningki ditemani oleh enam orang dari ras iblis, suara mereka segera menjadi lebih lembut dan bibir mereka bergerak. Mereka tidak tahu apakah mereka harus memberitahukan berita yang telah mereka peroleh. Ayo pergi. Ningki berkata dengan ringan. Zikinyue telah menerima kabar bahwa kutukan tanah iblis telah hilang. Adapun bagaimana dia mendapat berita itu, itu tidak lebih dari menggunakan nyawa manusia untuk mengisi kekosongan tersebut. Dia melemparkan makhluk iblis tingkat rendah ke tanah iblis dan melihat apakah mereka akan mati mendadak keesokan harinya. Duolu memandang Ningki dengan heran. Tuan Beik Suan, kita akan pergi kemana? Tentu saja, negeri iblis. Ningki tersenyum. Tuan Beik Suan telah menerima beritanya. 1878 Bakat sejati suku Lingsu. Ini adalah negeri iblis. Di depan mereka, ada area yang diselimuti ki iblis yang membentang bermil-mil. Bahkan dengan budidaya Ningki, dia hanya bisa melihat sekitar 300 sang kabut ki iblis. Benar, Tuan Muda Beik Suan. Ini adalah negeri iblis. Dengan kultifasimu, kamu seharusnya bisa melihat menembus kabut, bukan? Zikinyue memandang Ningki sambil tersenyum. Kristi, Zikinyu Sing, dan Zuo En tanpa sadar memandang Ningki. 300 sang. Jadi ini adalah batasnya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Lebih atau kurang. Mata Zikinyue bersinar dengan sedikit, seperti yang diharapkan. 100 kaki sudah menjadi batas pilihan surga yang dia tahu. Bahkan surga sejati yang dipilih dari suku Spirit Void, seperti kakak tertua Spirit Void Zeyuo, Spirit Void Wutian dan saudara kedua Spirit Void Close Reach, hanya dapat melihat jarak 100 kaki. Di masa lalu, hanya ada selusin orang jenius seperti ini. Mereka adalah yang paling dekat dengan manusia iblis, dan memiliki peluang besar untuk menjadi ahli manusia iblis. Huff, bukankah hanya 300 sang? Aku ingin tahu apakah itu nyata. Zuo En bergumam pada dirinya sendiri. Mata Wilis dan Dabu berkilat curiga. Bahkan jika orang ini adalah tetua dari tiga keluarga besar kota hantu iblis, dia mungkin tidak dapat melihat menembus kabut ki iblis, bukan? Ketiga tetua paling banyak bisa melihat 900 sang. Duo Lu dan dua lainnya berdiri di belakang Ningki. Melihat Ningki secara pribadi mengakui bahwa dia bisa melihat menembus kabut tebal seribu zang, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah mereka benar-benar menjadi pengikut ras iblis puncak kedua setelah ras manusia iblis? Pada saat ini, ada banyak setan berkumpul di dekat tanah setan. Setan-setan ini datang dari segala arah. Hanya sedikit dari mereka yang tergabung dalam kekuatan kota hantu iblis. Mereka semua menilai satu sama lain, mencoba melihat siapa yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Banyak iblis yang sedikit terkejut saat melihat si King Yue dan yang lainnya. Ketakutan muncul di mata mereka. Tim Brea King muncukup terkenal di daerah ini karena anggota tim tersebut berasal dari suku yang sama terkenalnya dengan suku Lingsu. Ini sangat jarang terjadi di antara tim. Nona King Yue, apakah kita tidak akan masuk sekarang? Ningki tersenyum. Sebelum Zi King Yue dapat berbicara, Zhu En berkata dengan sinis, Tuan Muda Bei Suan, sepertinya Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang negeri iblis. Setiap kali kutukan itu hilang, Anda harus bereksperimen selama tiga hari untuk memastikannya. Saat dia selesai berbicara, memang ada banyak iblis yang terbang di udara, melemparkan semua jenis iblis ke negeri iblis. Iblis-iblis ini melolong sedih saat mereka bergegas keluar, bukan karena ada bahaya di negeri iblis, tapi karena mereka takut kutukan negeri iblis belum hilang. Begitu mereka keluar, mereka akan dikendalikan oleh iblis yang membawa mereka ke sini. Hanya setelah menunggu hari berikutnya barulah semua orang menghela nafas lega. Tampaknya kutukan itu benar-benar hilang kali ini, tetapi kapan kutukan itu akan muncul lagi, sulit untuk mengatakannya. Kekuatan kota hantu iblis ada di sini. Sekelompok bayangan hitam muncul di langit. Ketika iblis melihat ini, mereka semua melihat ke atas. Ketika mereka melihat Jadebones dan Enrus, sedikit ketakutan muncul di mata mereka. I, suku Spirit Void juga tiba kali ini. Bukankah mereka biasanya baru tiba di hari ketika? Mungkin mereka menganggap serius pembukaan tanah iblis. Jika itu masalahnya, kita akan memiliki lebih banyak pesaing. Hanya satu, apa yang kamu takutkan? Di sisi kota hantu iblis, tidak hanya Jadebones dan Enrus yang datang, tetapi para tetua dari tiga keluarga besar juga membawa banyak orang. Termasuk penjaga yang dibawa oleh Lingsu Zeduo, jumlahnya sekitar seratus. Enrus segera melihat Ningki, dan sedikit kebencian muncul di matanya. Jadebones tersenyum dan mengangguk pada Ningki. Melihat ini, Zikinyue berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Beisuan, tampaknya murid pribadi Raja Hantu Iblis, Tulang Diok, telah jatuh cinta padamu. Bagaimana kamu tahu? Ningki sedikit terkejut. Saya Iblis Wanita, tentu saja saya tahu. Tuan Muda Beisuan, sepertinya Anda tidak menyadarinya. Zikinyue tersenyum. Ya. Ningki mengangguk ringan. Dia benar-benar tidak melihat sesuatu yang istimewa dari sikap Jadebones terhadapnya. Paling-paling, dia sedikit penasaran, tapi tidak menyukainya. Saat ini, Lingsu Zeduo sepertinya juga telah melihat Ningki. Dia berjalan ke depan pasukan pemecah bulan dengan sedikit rasa dingin di matanya. Dia memandang Zikinyue dan berkata, Nona Kingyue, saya tidak tahu mengapa pasukan pemecah bulan Anda tiba-tiba memiliki satu orang lagi. Zikinyue meliriknya sambil tersenyum tipis. Tuan Muda Beisuan baru saja bergabung dengan pasukan pemecah bulan kami. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Zeduo punya saran. Saya tidak punya saran apapun, tetapi Anda harus mengingat satu hal. Saya tidak terlalu menyukai orang ini. Jika pasukan pemecah bulan Anda menerimanya, saya akan kembali dan menyarankan kepada Tetua Suku agar pasukan pemecah bulan Anda menang. Aku tidak memenuhi syarat untuk memasuki negeri iblis lain kali. Kamu, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Lingsu Zeduo berkata dengan ringan. Ketika iblis di dekatnya mendengar ini, ada sedikit rasa tidak senonoh di mata mereka. Lingsu Zeduo menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Meski sedikit memalukan, itu adalah cara yang paling efektif. He he, sepertinya Lingsu Zeduo sangat membenci orang ini. Mungkin sebelum giliranku membalas dendam, orang ini akan mati di tangannya. Sudah waktunya talenta Suku Lingsu tiba di sini kan? Enlus memandang Ningki dengan senyum tipis dan berpikir sendiri. King Yue, jika kita menyinggung Suku Lingsu karena ini, saya khawatir itu tidak bijaksana. Mengapa kita tidak berpartisipasi di negeri iblis kali ini dan menjual bantuan kepada Suku Lingsu? Kita juga dapat menghindari penyergapan oleh tiga regu yama, iblis belum dewasa dan daun mun. Kenapa tidak? Kata Zuo En. Ziking Yue tersenyum tipis, seolah dia tidak mendengar kata-kata Zuo En. Dia memandang Lingsu Zeduo dengan senyum tipis dan berkata, Sejauh yang saya tahu, di generasi Suku Lingsu ini, pengambil keputusan sebenarnya adalah kakak tertua Anda Lingsu Wu Tian dan kakak kedua Anda Lingsu Qi. Anda, Lingsu Zeduo, ceroboh dan biasa saja. Bisakah para tetua sukumu mendengarkan perintahmu? Ekspresi Lingsu Zeduo berubah saat mendengar ini. Para pengikut yang berdiri di belakangnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan di mata mereka dan menatap Ziking Yue dengan niat membunuh. Ada sedikit ketidaksenangan di mata Zuo En, dan dia menatap Ningki dengan kebencian. Menurutnya, kali ini bagi Ningki, mereka telah menghancurkan suku Lingsu dengan kejam. Jadebon, Enlus, dan para tetua dari tiga keluarga besar kota hantu iblis semuanya memandang Ziking Yue dan Ningki, tetapi mereka tidak berbicara. Bagaimanapun, status anggota pasukan bulan rusak di depan mereka tidak lebih rendah dari Lingsu Zeduo. Ada setan bumi di suku tersebut. Dibandingkan dengan mereka, kota hantu iblis terlalu kecil. Siapa bilang perkataan kakakku tidak dihitung. Suara nyaring dan jelas datang dari jauh, dan saat berikutnya, sekitar 100 sosok muncul di langit di atas mereka. Bakat sebenarnya dari suku Lingsu ada di sini. 1879 Ketiga tim ini benar-benar memiliki kesepakatan dengan suku Spirit Void. Ada sedikit keterkejutan di mata Ziking Xing. Wajah Zuo Endan yang lainnya juga menjadi sedikit jelek, dan sedikit ketakutan muncul di kedalaman mata mereka. Jika mereka menghadapi salah satu tim, mereka tidak akan takut, tetapi ketiga tim telah bergabung, dan ketiga tim memiliki kebencian yang mendalam terhadap pasukan pemecah bulan mereka, jadi mereka pasti merasa bahwa masalah ini sedikit rumit. He he. Ziking Yue mencibir di dalam hatinya, memandangi para pendatang baru. Kakak, kakak kedua. Lingsu Zuo menyapa dengan wajah agak jelek. Engus dan para tetua dari tiga keluarga besar semuanya memandang para pendatang baru dengan tatapan tersanjung. Nona King Yue, sejak kapan menurutmu saudara lelakiku yang ketiga tidak mempunyai suara dalam suku? Bahkan jika para tetua tidak memberikan wajahnya, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak akan memberikan wajah kepada kami dua saudara laki-laki. Lingsu Zuo memandang Ziking Yue dengan senyum tipis. Ketika Lingsu Zuo mendengar ini, meskipun ada senyuman tipis di wajahnya, sedikit rasa malu muncul di matanya, namun dia menyembunyikannya dengan sangat baik, dan sepertinya Lingsu Zuo dan Lingsu Zuo tidak menyadarinya. Pasukan Yama, pasukan iblis yang belum dewasa, dan pasukan Bulan Pudar, kapten dari ketiga tim ini memiliki aura yang mirip dengan Ziking Yue. Di daratan tengah, mereka seharusnya termasuk dalam keberadaan Kaisar Guntur dan yang lainnya, dan dapat dianggap sebagai tokoh teratas di antara delapan pencipta kesengsaraan. Pada saat ini, kapten dari ketiga tim ini, serta semua anggotanya, menatap Ziking Yue dan yang lainnya dengan semacam kebencian. Haha, tetua sukumu secara alami harus mendengarkan kata-kata Tuan Muda dekat. Namun, pasukan Bulan Pemecah untuk dapat memasuki Tanah Iblis adalah keputusan yang telah lama didiskusikan oleh tetua dari berbagai suku dan sukumu dengan para tetua dari sukumu. Sesepuh suku Anda, saya yakin keputusan ini bukan permainan anak-anak, bukan. Ziking Yue tersenyum tipis. Mendengar ini, Ling Su Zeduo mencibir, tetapi pihak lain benar, ini adalah keputusan yang dibuat oleh tetua kedua belah pihak, dengan statusnya saat ini, dia tidak dapat ikut campur. Tuan Muda, kesalahpahaman antara Tuan Muda Zeduo dan pasukan Bulan Patah tidak terlalu dalam. Hanya saja anak ini terlalu tercelah. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada Tuan Muda Zeduo, yang berarti dia tidak memberi wajah apapun dari suku Spirit Void. Enrus tiba-tiba mengirimkan suaranya dan memberitahunya tentang perseteruan antara Lingsu Zeduo dan Ningki. Tentu saja, Enrus tidak membicarakan fakta bahwa dia mencoba menabur perselisihan. Bagaimanapun, bahkan jika pihak lain mengetahui bahwa dia telah dimanfaatkan, karena Ghost Demon, Enrus tidak dapat berbuat apa-apa. Benar-benar, klansuan utara, suku yang menurun, saya belum pernah mendengarnya. Ekspresi wajah Near Spirit Void sedikit berubah. Dia memberitahu Spirit Void Heaven persis apa yang Engus katakan padanya. Kemudian, tanpa menunggu Spirit Void Heaven membuat keputusan, Near Spirit Void mencibir dan menatap Ningki. Saya dengar Anda sangat tidak menghormati kakak ketiga saya. Brengsek. Ekspresi Lingsu Zeduo sangat jelek. Dia memelototi Enrus. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Pasti bajingan inilah yang terlalu banyak bicara. Dia mungkin ingin menggunakan kakak kedua untuk memberi pelajaran pada pihak lain. Namun, Lingsu Zeduo tidak ingin ada yang membicarakan masalah ini lagi, terutama di depan kakak kedua dan kakak tertuanya. Ini akan membuatnya tampak sangat tidak berguna. Jika para jenius lain di suku tersebut mendengar ini, mereka pasti akan menyalahkannya karena kehilangan muka untuk suku Spirit Void. Apa yang salah? Anda ingin membalaskan dendamnya? Ningki tersenyum dan berkata, Duo Lu dan dua lainnya sedikit ketakutan. Lagi pula, sebelum mereka mengikuti Ningki, lingkaran mereka paling banyak terdiri dari beberapa makhluk iblis yang lebih kuat. Tapi sekarang, mereka harus menghadapi kemarahan para jenius dari suku Spirit Void dengan Ningki. Perubahannya agak besar, dan ketiganya masih sedikit tidak terbiasa. Tapi memikirkan kemampuan Master Beisuan mereka untuk melihat menembus kabut demoniki, ketiganya sedikit santai. Bahkan jika Tuan Beisuan tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia tidak boleh kalah, bukan? Kakak ketigaku tidak kehilangan sehelai rambut pun. Ini bukan balas dendam. Lagi pula, dia tidak cukup kuat. Tapi kamu secara tidak langsung mempermalukan suku Spirit Voidku. Bukankah kamu harus meminta maaf padaku? Lingsu Zeduo menyeringai pada Ningki dan berkata. Lingsu Zeduo perlahan menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Sedikit darah merembes melalui jari-jarinya. Yin Lion, yang berdiri di sampingnya, melihat ini dan tahu bahwa Tuan-nya sudah hampir menjadi gila. Hei gelombang! Jejak rasa Sadenfrude muncul di mata Zuo-en. Meskipun dia mengerti bahwa Ningki sekarang berada di pihak yang sama dengan mereka, dia tetap tidak bisa menahannya. Dia ingin melihat bagaimana Ningki akan menghadapi pedang pendek Spirit Void. Jika mereka benar-benar bertarung, Spirit Void Heaven dan Spirit Void Katlas pasti akan mampu menekan iblis dari klan yang menurun ini. Bodoh! Ningki tersenyum. Apa katamu? Lingsu Zeduo sepertinya tidak memahami kata ini, tapi dia tahu itu bukanlah sesuatu yang baik. Lagi pula, ada kata idiot di dalamnya. Aku bilang kamu sangat bodoh. Ningki tersenyum. Setelah jeda, seolah-olah dia takut pihak lain tidak mengerti, Ningki dengan sengaja menjelaskan, itu berarti idiot. Kamu bahkan tidak mengerti apa yang aku katakan. Kamu memang idiot. Ketika iblis di dekatnya mendengar ini, beberapa dari mereka yang lebih berani tidak bisa menahan tawa. Zikin Yue dan adiknya juga terkikik. Ah, tuanku Beisuan. Dua lu dan dua lainnya memandang punggung Ningki kesakitan. Dalam sekejap mata, mereka telah benar-benar menyinggung suku Spirit Void. Mereka telah melihat iblis dari suku Spirit Void menatap mereka dengan dingin, seolah-olah mereka sedang melihat mayat. Kamu sedang mendekati kematian. Kedekatan ilusi menyipitkan matanya saat niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, yang menyapu ke arah Ningki seperti gelombang yang bergelombang. Saat dia hendak bergerak, sebuah tangan muncul entah dari mana dan menghentikannya. Kakak laki-laki. Lingsu Zeduo memandang Spirit Void Sky dengan bingung. Tanah iblis akan segera terbuka. Jangan menimbulkan masalah. Bahkan jika kamu ingin membunuhnya, tunggu sampai dia memasuki tanah iblis. Jika tidak, orang luar akan mengatakan bahwa suku kekosongan roh kita menindas klan yang menurun. Ini bukan senang mendengarnya. Lingsu Zeduo berkata dengan tenang. Baiklah. Lingsu Zeduo menahan amarah yang akan meledak dan mengangguk. Namun di dalam hatinya, dia sedikit tidak puas dengan Lingsu Zeduo. Kakak laki-laki ini sangat menghargai reputasinya. Baginya, apapun yang dia lakukan, dia harus berdiri di atas landasan moral tertinggi. Segera, hari ketiga telah berlalu. Setelah pengujian, dipastikan bahwa kutukan tanah iblis telah hilang untuk sementara. Sekelompok iblis berdatangan. Dari awal hingga akhir, kapten dari tiga regu, Yama, iblis belum dewasa, dan Daun Moon, hanya melakukan kontak mata singkat dengan si King Yue dan yang lainnya, tetapi tidak meninggalkan kata-kata kasar apapun. Zuo En dan yang lainnya sedikit gugup. Semakin diam pihak lain, semakin siap pihak lain tersebut, karena pihak lain seolah-olah menganggap mereka sebagai orang mati. 1880 Negeri Kebingungan Begitu mereka memasuki tanah iblis, Ningki merasa kabut ki iblis yang tebal di sekelilingnya sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, mengalir ke dalam tubuhnya. Melirik ke arah si King Yue dan yang lainnya, mereka sepertinya menikmati pesta kabut ki iblis. Namun, Zee King Yue berkata, Tuan Muda Beisuan, kami tidak tahu kapan kutukan itu akan muncul kembali di negeri iblis, jadi kami bisa menyerap kabut ki iblis selama kami bisa, tapi kami harus mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Sayangnya, jika kita lahir lebih awal, kita tidak akan peduli dengan ki iblis. Hal yang paling berharga adalah harta rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Langit. Willis menghela nafas, jejak kengganan muncul di matanya, seolah dia membenci dirinya sendiri karena terlambat dilahirkan. Willis, jika kita dilahirkan lebih awal, apakah kita memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini dengan budidaya kita saat ini? Saat itu, hampir semua orang yang bisa datang ke negeri iblis adalah manusia iblis dan iblis bumi. Bahkan setan langit pun tidak jarang. Itu karena tidak ada harta rahasia di negeri iblis sehingga kita bisa datang ke sini sekarang. Satu hari berkultivasi di sini setara dengan beberapa tahun di dunia luar. Sangat bermanfaat untuk tinggal di sini selama 30 hari. Christian mencibir. Willis tersenyum canggung dan tidak menjawab, tapi cahaya dingin muncul di matanya. Pelacur ini, beraninya dia mengejeku di depan orang luar. Suatu hari, aku akan memberitahu dia siapa aku. Ayo pergi. Zikinyue memandang keduanya dengan acuh tak acuh, lalu tersenyum pada Ningki. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Mereka menghabiskan setengah hari menjelajah dengan hati-hati. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa setan, yang semuanya dibunuh oleh Zikinyue. Pasalnya, dia takut mereka akan membocorkan keberadaannya dan terlihat oleh tim Yama. Faktanya, Ningki tahu bahwa tim Yama telah mengikuti mereka, tetapi Zikinyue dan yang lainnya hanya bisa melihat menembus kabut, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Yanjun, harta rahasiamu lumayan. Ia bisa melihat hingga 200 kaki di tempat ini. Haha, tim Broken Moon tidak tahu kalau kita begitu dekat dengan mereka, kan? Spiritual Voitrich berkata sambil tersenyum. Dua tim lainnya pun tertawa kecil. Mereka sama sekali tidak takut dengan suara itu. Bagaimanapun juga, aura iblis memiliki efek menghalangi gelombang suara. Selama mereka tidak dengan sengaja mengaum, bahkan indera ketuhanan mereka tidak akan mampu menyelidiki lebih dari seribu kaki jauhnya. Ini ada hubungannya dengan setan langit yang mati di sini. Aura iblis yang dia kental secara alami luar biasa. Yanjun, kapten pasukan Yama, memegang artefak seperti cermin di tangannya dan mengarahkannya ke arah kelompok Ningki, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas setiap gerakan mereka. Tuan muda dekat, ketiga regu kita sudah lebih dari cukup untuk menekan pasukan penghancur bulan. Mengapa kita memerlukan Tuan muda dekat untuk mengikuti kita? Yanjun tersenyum. Targetmu adalah pasukan pemecah bulan, sedangkan targetku adalah iblis dari klan yang tidak dikenal. Sejujurnya, dia bisa menekan para tetua dari tiga klan besar. Bahkan jika kamu melancarkan serangan diam-diam, kamu mungkin tidak bisa melakukannya. Bunuh dia. Jika dia menemukan kesempatan, berapa banyak orang dari ketiga regumu yang akan mati? Spiritual Voitrich mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Yanjun, kapten pasukan iblis yang belum dewasa, dan Xiao Yue, kapten pasukan bulan Wan Ning, semuanya tercengang. Karena Enrus telah menggunakan transmisi suara sebelumnya, mereka bertiga tidak tahu bahwa Ningki tidak hanya mempermalukan Spirit Voit Zeduo, tetapi juga menekan para tetua dari tiga klan utama di kota Hantu Iblis. Sekarang setelah mereka mengetahui hal ini, mereka tentu saja terkejut. Lalu, seringai muncul di mata mereka. Memang wajar jika pasukan Brea King Moon tiba-tiba memiliki satu anggota lagi. Si King Yue, perempuan jalan itu, pasti sudah tahu kalau kita berencana mengepung pasukan penghancur bulan kali ini, jadi dia tiba-tiba merekrut ahli seperti itu. Yanjun berkata dengan dingin. Seorang ahli, haha, jangkauan kekosongan spiritual mencibir. Tentu saja, di mata Tuan Muda Dekat, orang ini bukanlah ahli. Kali ini kita harus merepotkan Tuan Muda Dekat. Yanjun dan dua lainnya saling memandang, lalu menangkupkan tangan mereka ke arah jangkauan kekosongan spiritual sambil tersenyum dan tersanjung. Apakah ini tempatnya? Zuo N melihat ada gua tersembunyi tidak jauh dari sana, jadi dia berhenti dan berkata. Willis segera menganggup, menurutku tempat ini juga bagus. Cukup tersembunyi dan medannya cukup tinggi. Jika seseorang datang ke sini, mereka akan bisa melihatnya sekilas. Kalau begitu ayo kita lakukan di sini. Kata Dabulu acuh tak acuh. Zikingsing dan Christie memandang Ziking Yue, tetapi Ziking Yue memandang Ningki, Tuan Muda Beisuan, apa pendapat Anda tentang tempat ini? Wajah tampan Zuo N tiba-tiba menjadi sedikit garang. Dia menatap Ziking Yue, dan akhirnya menatap Ningki dengan sedikit kebencian. Secara kebetulan, Ningki menatapnya, dan Zuo N segera menyembunyikan ekspresinya, dan senyum tipis terlihat di wajahnya. Menurutku tempat ini tidak buruk. Ningki berkata sambil tersenyum. Dia tidak ingin melangkah lebih jauh, jadi dia segera menangani ekor di belakang mereka, dan kemudian mulai menyerap demonikki di sini. Kecepatan Ningki dalam menyerap aura iblis sangat luar biasa. Christie mengatakan satu hari berkultivasi di sini setara dengan beberapa tahun di dunia luar. Bagi Ningki, efeknya mungkin 10 kali lebih besar. Faktanya, Ningki ingin tinggal di sini selamanya dan menyerap semua aura iblis. Mungkin aura abadi dan iblis di tubuhnya akan mencapai kondisi keseimbangan. Ketika itu terjadi, mungkin poin penciptaannya akan mencapai ambang batas dan dia akan menerobos ke pencipta delapan kesengsaraan. Adapun kutukan legendaris, Ningki percaya bahwa kekuatan kutukan ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Raja Abadi. Raja Abadi Sengong ingin memilikinya, tetapi pada akhirnya, buah keberuntungan di tubuhnya ditelan oleh Ningki, dan tanah iblis ini ditinggalkan oleh iblis surgawi yang sudah mati, dan setelah bertahun-tahun melemah, itu sangat lemah bahkan manusia iblis pun tidak mau repot-repot datang ke sini. Iblis surgawi dari ras iblis hanyalah dewa surgawi di dunia abadi, dan jarak antara mereka dan Raja Abadi sangat besar. Wajah Zuo'en menjadi sedikit lebih baik, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zikinyue, wajahnya kembali menjadi gelap. Karena Tuan Muda Beisuan menganggap tempat ini tidak buruk, mari kita bersihkan di sini dan mulai berkultivasi. Tetapi untuk mencegah dikepung oleh tiga tim, kalian bertiga akan bergiliran menjaga tempat ini. Zikinyue berkata pada Zuo'en dan tiga orang lainnya. Jika Tuan Muda Beisuan mengatakan itu tidak buruk, kita harus tetap di sini. Zuo'en mengepalkan tangannya, dan dia tidak sabar untuk mengaum ke langit untuk melampiaskan amarahnya. Wilis, sebaliknya, tidak puas dengan saran Zikinyue. Mengapa kita bertiga harus menjaganya? Ya, bukankah dia akan menjaganya? Dabulu memandang Ningki. Zikinyue sedikit mengernyit, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, Zuo'en berkata dengan dingin, baiklah, kita bertiga akan menjaganya. Terima kasih.